Selamat datang di panduan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa. Ruang lingkup PDSS adalah 1. Proses entry data oleh sekolah, yaitu sekolah mendefinisikan kurikulum, mendaftarkan kelas dan siswa peserta, serta mengisikan nilai siswa. 2. Proses verifikasi data oleh siswa. Sistem PDSS tahun 2016 dipersiapkan untuk menangani kasus khusus, yaitu siswa pindahan, siswa yang cuti sekolah, siswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, dan siswa yang tinggal kelas. Alur pengisian PDSS untuk SMA atau MA dilakukan dalam lima tahap, yaitu 1. Pendefinisian kurikulum 2. Pendaftaran kelas 3. Pengisian data siswa 4. Pengisian data nilai 5. Verifikasi data oleh siswa Prosedur pengisian adalah sebagai berikut. Kepala sekolah mengakses laman pdss.snmptn.ac.id Di halaman awal laman pdss, klik tombol halaman untuk sekolah. Akan tampil halaman pilih provinsi, pilih provinsi yang sesuai. Di tampilan halaman selanjutnya, pilih kota atau kabupaten yang sesuai. Kemudian, pilih sekolah yang sesuai. Klik nama sekolah untuk masuk ke laman login sekolah. Isikan password untuk melakukan login ke laman utama pdss. Kebenaran data sekolah dapat dicek dengan mengklik tombol data sekolah yang terletak di kolom sebelah kanan. Apabila data sekolah tidak sesuai, dapat dilakukan penyesuaian dengan mengklik tombol ubah data sekolah. Penyesuaian data akreditasi dan nomor rekening dapat dilakukan dengan cara yang sama. Langkah awal pengisian data dilakukan dengan mendefinisikan kurikulum terlebih dahulu. Klik menu kurikulum untuk menampilkan daftar kurikulum. Klik tombol aktifkan. Masukkan data sesuai jenis kurikulum, yaitu kurikulum 2006 atau 2013 dan basis pembelajaran yang digunakan, yaitu jam paket atau SKS. Setelah diaktifasi, klik menu tambah kurikulum. Isikan data jenis kelas, reguler atau akselerasi. Data jurusan, IPA, IPS, bahasa, peminatan matematika dan ilmu alam atau MIA, ilmu-ilmu sosial atau IIS, atau ilmu bahasa dan budaya atau IBB. Akhiri dengan mengklik tombol tambah. Pada halaman daftar kurikulum, klik buat kurikulum untuk menampilkan daftar mata pelajaran sesuai kurikulum yang dipilih. Selanjutnya, isikan mata pelajaran dan angka KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Akhiri dengan mengklik tombol simpan perubahan. Lakukan hal yang sama untuk setiap tingkat yang terdapat dalam sistem. Setelah terisi lengkap, daftar pendefinisian kurikulum selesai. Selanjutnya, klik menu jurusan. Jika tahap pendefinisian kurikulum dilakukan dengan benar, maka nama jurusan akan muncul di halaman daftar jurusan. Klik tombol tambah kelas untuk mengisikan jumlah dan nama kelas sesuai data sekolah. Di halaman menu kelas, klik tombol tambah siswa untuk mengisikan nama siswa di masing-masing kelas. Proses pengisian nama siswa dapat dilakukan sekaligus dengan mengunggah file daftar siswa sesuai dengan format template yang disediakan. Klik tombol unduh template untuk mendapatkan file daftar siswa. Selanjutnya, klik tombol simpan daftar siswa. Kemudian, lakukan pengisian nilai untuk masing-masing siswa yang tercantum dalam daftar sesuai dengan kelas dan jurusan masing-masing secara lengkap. Jika nilai tidak akurat, lakukan perubahan dengan mengklik tombol ubah nilai. Untuk melihat nilai masing-masing siswa yang sudah diisikan, klik nama siswa. Dalam hal siswa pindahan, siswa yang mengikuti pertukaran pelajar atau siswa pernah cuti sekolah, maka statusnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Pada halaman nilai siswa, klik tombol status siswa untuk mengisikan informasi. 1. Tahun ajaran dan semester saat siswa pindah, cuti, atau mengikuti pertukaran pelajar. 2. Tingkat dan nama kelas. Untuk melakukan perubahan data atau mengganti password siswa, masuk ke halaman nilai siswa dan klik tombol ubah data atau ganti password siswa. Proses pengisian PDSS untuk SMA atau MA selesai. Berbeda dengan SMA, alur pengisian PDSS untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK dilakukan dalam 6 tahap, yaitu 1. Pendefinisian jurusan 2. Pendefinisian kurikulum 3. Pendaftaran kelas 4. Pengisian data siswa 5. Pengisian data nilai 6. Verifikasi data oleh siswa Tahap pertama dalam pengisian PDSS untuk SMK adalah pendefinisian jurusan. Klik menu Jurusan untuk menampilkan halaman Daftar Jurusan, kemudian klik tombol Tambah Jurusan untuk mengisikan data jurusan sesuai data sekolah. Masukkan informasi nama jurusan, masa belajar, peringkat akreditasi, nilai akhir yang didapat, serta mengunggah salinan sertifikat akreditasi. Setelah terisi lengkap, klik tombol Simpan. Proses selanjutnya dilakukan sama dengan proses pengisian PDSS untuk SMA, yaitu pendefinisian kurikulum, pendaftaran kelas, pengisian data siswa, pengisian data nilai, dan proses verifikasi data oleh siswa. Setelah seluruh data diisikan oleh pihak sekolah, siswa dapat melakukan verifikasi atas data yang tercantum pada waktu yang telah ditetapkan. Siswa mengakses laman PDSS dan masuk ke halaman siswa dengan mengklik tombol Halaman untuk Siswa. Isikan NISN dan password yang diberikan. Jika sekiranya data sudah dianggap benar, maka siswa dapat melakukan verifikasi dengan mengklik tombol Verifikasi. Siswa melakukan verifikasi untuk nilai setiap kelas, setiap semester, dan setiap mata pelajaran. Pastikan tidak ada yang salah atau berbeda dengan data rapor. Informasi PDSS dapat didapatkan dari Kantor Humas Perguruan Tinggi Negeri atau PTN Terdekat atau Panitia Nasional SNMPTN 2016. Gedung Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Sayap Utara Lantai 1, Jalan Kolombo No. 1, Yogyakarta. Telepon 0274-544-049 atau Vaksimili 0274-520-325 Email sekretariat seleksi 2016 at uny.ac.id